Sementara itu dalam surat dakwaan Verdi Sambo CS tercatat awal peristiwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam petikan dakwaan jaksa disebutkan Yosua sempat menolak saat Putri Chandrawati memanggeli Yosua untuk menemuinya di kamar pribadi lantai 2. Peristiwa yang terjadi di rumah Magelang disebut dalam surat dakwaan. Putri disebut meminta Riki untuk memanggeli Yosua menghadapnya di kamar. Meski sempat menolak, Yosua akhirnya mengikuti Riki Rizal ke kamar Putri di lantai 2. Yosua lalu duduk di lantai sementara Putri bersandar di tempat tidur. Keduanya disebut berada di dalam kamar tanpa ada saksi lain selama kurang lebih 15 menit. Dalam surat dakwaan Ferdi Sambo CS tercatat pula kesaksian kuat ma'ruf terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam petikan jaksa kuat mendesak Putri agar melapor ke Ferdi Sambo usai pertemuan Putri dan Yosua di dalam kamar di rumah Magelang. Meski diakui kuat tidak mengakui pasti atau tidak mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kuat bahkan mengatakan ibu harus lapor bapak biar rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu.